Intro Oke apa kabar, selamat menikmati semua Senang berjumpa kembali dengan anda Oke kali ini kita akan membahas tentang Cara pemilihan buret Pada saat kita itu akan membeli buret Dan kita juga akan sedikit membahas tentang Cara penggunaan buret Karena untuk buret ini berbeda-beda ya Ada yang skalanya 0,1 Dan ada skalanya yang 0,05 Dan ada yang buret 25mm ukurannya Dan ada juga yang 50mm atau 100mm Tetapi untuk jenis kendaraan bermotor itu Jika kita ingin memburet kubah head Kita itu membeli yang 25mm saja ya Dan ini saya yang membeli yang skala 0,05 Ukurannya 25mm Tetapi ini belum dibongkar Nanti kita akan bongkar bareng-bareng Harganya ini saya beli di toko online Seharga Rp150.000 Dan jika ini berhasil Dan kita bongkar nanti bagus Barangnya mungkin ini bisa digunakan Sebagai contoh ya Kita buat contoh bahwa kita ingin membeli Barangnya yang seperti itu Jika ini berhasil Dan oke kita bongkar dulu Kita bongkar dulu Mudah-mudahan ini isinya benar-benar buret Isinya ini bukan pisang ya Berarti oke kita buka dulu Untuk packing ini lumayan rapi ya packingnya Mudah-mudahan ini pas kita bongkar aman Gak pecah Ini di bawah ada bonusnya juga tuh Bonusnya gak tau apa di bawah Nah ini juga bonusnya nih Buat bungkus gorengan Mudah-mudahan kita bongkar Ini isinya bukan pisang ya Oke Kita lihat Ini datang dengan kondisi aman ya Tidak pecah Kita fokuskan Ya oke kita cek dulu Semuanya Mudah-mudahan tidak ada yang retak ya Tidak ada yang retak Ataupun tidak ada yang pecah Oke aman semua Jadi ini datang dalam Kondisi aman ya Tidak ada yang pecah Kita sumpal dulu sedikit Disini agar kelihatan Mungkin agak kurang jelas Kita sumpal dulu Supaya lebih jelas Keliatannya Oke Dan kita lihat disini Ini mungkin ada beberapa Jenis ya mereknya Mungkin ada yang mereknya Pirek doang Disini 25 mili Tidak ada kode-kode kecil Seperti ini Mungkin ada juga yang Warnanya pudar nantinya Dan ini menurut saya Ini bagus Recommend banget Karena Disini ada kode-kode kecil nih Jika ada kode kecil-kecil ini Berarti Lumayan lah Ada merek pabriknya disini Ini Bureknya kelas A nih Seperti yang Ditunjukkan di peak gambarnya Di tokonya Pireknya Kelas A ya Pireknya kelas A Mungkin ini lebih bagus Tidak cepat pudar Catakannya Lumayan rapih ya disini Kita sebutkan Recommend dengan harga Seharga Rp150.000 Mungkin harganya ada yang Rp120.000 Ada yang Rp130.000 Banyak lah Ada yang Di atas Rp150.000 Ada juga disitu Tetapi ini dengan Seharga Rp150.000 Ini lumayan Bagus ya Kualitasnya Mungkin Waktu itu saya pernah beli Yang bermerek Sama seperti ini Rp25.000 Cuma merek-pireknya Di atas Dan Rp25.000 Di bawah Dan ininya Tidak ada tulisan kecil-kecil Seperti ini ya Tidak ada Merek Tokonya juga Tidak ada merek Pabrikannya Itu Agak kurang bagus Menurut saya Karena ada Ininya nih Apa Yang terpenting Garis-garis disini Ini tidak cepat pudar ya Garis-garisnya ini Awet ya Tidak cepat pudar Tidak pudar Terkena minyak Ataupun Tidak pudar Terkena cairan kimia Oke Jadi karena Ini barangnya bagus ya Sesuai pesanan Dan sesuai gambar Jadi saya sebutkan Tokonya disini Ini saya beli Di toko Parina Laboratory Di daerah Bandung ya Bandung Cilinji Di tokonya Toko online Seharga Rp150.000 Dan barangnya Bagus ya Rekomen banget Dan disini Saya perlihatkan Sedikit Untuk Tokonya Alamatnya Jadi ini Ini bukan Bukan saya Promosi ya Tetapi ini Barangkali Berguna ya Kalau yang pengen Beli buret Ini Apanya namanya Nama tokonya Bisa dilihat Di BL Atau di SP Bisa dilihat Tokonya Namanya ini ya Parina Laboratory Barangnya Sesuai gambar Bagus Barangnya Bagus banget Gak kecewa Oke kita Lihat lagi disini Jadi Ini ukurannya 25 mili Ukuran buretnya Jadi jika kita Pualkan Semuanya 25 mili Dari 0 Sampai ke bawah 25 mili Dan disini Ada Kode juga Min plus Disini kurang lebih Skalanya 0,05 mili Jadi 0,05 itu 1 mililiter Ataupun 1 cc Dibagi 20 Jadi Untuk cc dan mili Jangan Bingung ya Cc dan mili Itu sama saja Cc itu Sentimeter Kubik Dan mili Itu Mililiter Jadi cc dan mili Itu sama Dan Disini berarti 0,05 Yaitu 1 mili Dibagi 20 Karena disini Ada 20 garis Dari garis Ketengah sini 5 Berarti 10 Dari 0 Sampai 1 Disini 20 Jadi setiap Garis Disini Setiap Setrip Itu 0,05 cc 2 setrip Berarti 0,1 cc Dan Sampai sini Berarti 0,5 cc Jadi tiap 1 setrip 0,05 cc Mungkin Bisa dipahami Untuk Garisnya Disini 0 Sampai Angka 1 Berarti 1 mili Berarti Setiap Garisnya Itu 0,05 1 mili Dibagi 20 0,05 Itu Dan Untuk Keran Disini Kita Lihat Keran Yang Saya pilih Ini kerannya Yang keran Apa Keran Kaca Keran Blink Oke Mungkin Ada yang Ketinggalan Kita Lihat Dulu Disini Oke Yang tadi Jadi Ini Bukan Bonus Ini Ternyata Keran Yang Di bawah Itu Bukan Bonus Dan Kerannya Ini Ada Lubang Jadi Jika Kita Putar Lurus Seperti Ini Dia Nutup Dan Jika Kita Luruskan Ke Atas Dia Membuka Kita Tes Pasang Untuk Kerannya Disini Untuk Pemasangan Keran Untuk Buret Ini Jadi Harus Diperhatikan Untuk Kekencangan Umurnya Jadi Jangan Terlalu Kencang Kita Mengencangkan Disininya Kita Kencangkan Semisalkan Umurnya Ini Kita Kencangkan Sangat Kencang Sekali Nanti Dia Susah Berputar Dan Dia Akan Terkunci Disini Dia Akan Terkunci Kalau Bahasa Sundanya Jadi Kapahung Kamal Langkem Jadi Susah Balik Lagi Dia Kencang Seperti Itu Jadi Kita Pas Pada Saat Mengencangkan Umur Ini Harus Dirasain Dulu Sedikit Sedikit Jangan Sampai Terlalu Kencang Kalau Sudah Agak Serat Seperti Ini Karena Dia Di Dalam Ada Pake Grease Tadi Kita Kita Juga Harus Bisa Merasakan Kalau Agak Serat Seperti Ini Nantinya Pecah Diputernya Karena Jika Kita Lihat Disini Sudutnya Disini Ini Sudutnya Dia Mengerucut Jadi Jika Terlalu Kencang Disini Nantinya Diputar Serat Dan Jika Diputar Serat Itu Rawan Pecah Jadi Untuk Penggunaan Buret Ini Harus Agak Hati Hati Jika Agak Serat Nanti Dalamnya Bisa Kita Cabut Buka Kita Kasih Grease Jadi Perlakuannya Untuk Buret Ini Karena Bahannya Kaca Jadi Kita Harus Lebih Hati Hati Walaupun Ini Bahannya Pirek Ataupun Temper Glass Jadi Perawatannya Untuk Buret Ini Cukup Mudah Jadi Setiap Agak Serat Diputer Kita Buka Dari Murnya Lalu Kita Kasih Grease Kita Pasang Lagi Jika Diputernya Agak Serat Dan Bocor 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 Pakum Oke Dan Untuk Pengetesannya Mungkin Semuanya Sudah Pada Tahu Bahwa Untuk Mengetes Buret Ini Kita Bisa Gunakan Bensin Dengan Yang Kita Campur Dengan Menggunakan Oli Kita Siapkan Dulu Untuk Bensin Dan Olinya Oke Jadi Seperti Kemaren Bahwa Untuk Memburet Itu Bisa Kita Gunakan Ini Untuk Cairannya Ini Bensin Dan Dicampur Oli Takarannya Bisa 60% Bensin Atau 40% Oli Ataupun 50-50 Juga Boleh Misalkan Ini Olinya Misalkan Ini Bensinnya 50 Dan Olinya 50 Kita Ukur Gak Diukur Juga Boleh Bebas Kalau Ini Gak Gak Akan Meledak Yang Jelas Tidak Terlalu Encer Karena Nanti Bocor Di Kuba Head Dan Jika Terlalu Kental Lama Banget Itu Netes Mungkin Ini Gak Ada Oli Warna Merah Jadi Ini Olinya Warna Ijo Ini Cuman Buat Ngetes Doang Jadi Untuk Memburet Ini Kita Bisa Gunakan Oli Yang Berwarna Merah Seperti Banyak Oli Pedral Dan Ataupun Yang Lainnya Olinya Yang Berwarna Merah Ataupun Kalau Sukanya Warna Biru Ya Biru Boleh Ini Gak Ada Lagi Olinya Warna Ijo Kita Campur Dengan Bensin Campurannya Bisa 1 Banding 1 50 50 50 1 1 Itu Sama Saja Berarti Setelah Tercampur Seperti Ini Kita Tinggal Masukkan Kita Isi Disini Buretnya Kita Kocorin Disini Oke Sampai Penuh Seperti Ini Kita Kocorin Sampai Penuh Ya Seperti Ini Setelah Penuh Seperti Ini Berarti Kita Buka Di bawah Oke Seperti Ini Jadi Bawah Sudah Terisi Seperti Ini Maaf Agak Sulit Ini Kameranya Jadi Bawah Sudah Terisi Penuh Kita Isi Sampai Atas Nah Ini Atasnya Kurang Lagi Nih Kita Isi Lagi Dikit Lagi Nah Seperti Ini Gak Sulit Ya Kalau Pakai Kamera Setelah Tepat Jadi Nol Kita Lihat Ini Tepat Di Angka Nol Oke Mungkin Gak Kelihatan Tepat Di Angka Nol Disini Berarti Kita Tinggal Kocorin Di bawah Disini Kocorin Ke Head Ke Head Misalkan Kita Putar Kocorin Ini Mudah Banget Kalau Pengen Cepet Kocorin Cepet Juga Seperti Ini Kalau Pengen Lambat Kocorin Puternya Sedikit Sedikit Agar Nete Seperti Ini Tergantung Sehera Mau Dikocorin Seperti Ini Boleh Oke Jadi Kita Lihat Disini Berarti Ini Jika Kita Kocorin Tadi Ngocor Sampai Kesini Berarti Ini Ada Merak Lagi Di bawah Berarti Yang Barusan Kita Kocorin Ini Angka 8 Dan Kita Lihat Garis Yang Keberapa Nih Satu Dua Tiga Empat Berarti Ini Delapan Koma Dua Ya Delapan Koma Dua CC Ya Karena Ini Delapan Ini Empat Garis Nol Dua Berarti Delapan Koma Dua Barusan Yang Dikocorin Oke Mungkin Caranya Mudah Seperti Itu Mungkin Sudah Banyak Yang Bisa Untuk Cara Untuk Cara Pengukuran Dengan Buret Ini Oke Mungkin Untuk Kesempatan Kali Ini Hanya Sedikit Yang Bisa Saya Bagikan Dan Oke Mudah Mudah Bisa Dipahami Dan Mudah Mudah Bermanfaat Untuk Tidak Kacau Dan Video Selanjutnya Silahkan Klik Subrek Dan Nyalakan Notifikasinya Sampai Jumpa Tahun Depan Sudah Sampai Sampai Tidak Sellita